Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Beginilah video amatir milik warga saat sejumlah orang berupakan OKP diduga bayaran oleh pihak pengembang, melakukan pemagaran area lahan dengan beton di Jalan Meteorologi, Perjutsetuan, Deli Serdang. Proses pemagaran mendapat perlawanan dari kelompok tani sepakat kita bersama jaya. Adu mulut hingga aksi dorong tak terhindarkan antara warga dengan OKP. Diketahui lahan seluas 10 hektare merupakan lahan ex-PTPN2 yang digarap warga untuk bercocok tanam. Namun tiba-tiba pihak OKP datang untuk menguasai lahan dengan dalih perintah dari pemilik lahan. Keributan sudah terjadi kedua kalinya. Sebelumnya juga terjadi keributan antara kedua belah pihak. Namun pihak kepolisian dari Polsek Perjutsetuan dapat meredam situasi sehingga situasi kembali kondusif. Alasan orang itu tidak tahu kita, Pak. Dari penembang itu, si penembang itu kita pun tidak tahu kenapa tiba-tiba ini mau ditembak. Jadi kami pun sudah lama kami bersosok tanam di sini. Jadi karena kami melihat tembok itu dari sana, Pak. Jadi makanya kami bergerak. Jadi mama-mama tadi semua ikut. Hari ini ada aksi dari kelompok tanik yang sama-sama. Itu adalah lahan sebagian dari yang saat ini dipagar. Jadi saat tentu saat ini kapol selituan untuk menghentikan pemagaran, antisipasi kita adanya bentrok. Dalam waktu dekat, kelompok tanik dan pemilik lahan akan kita mediasi di kantor kembalai desa atau di kantor kembalai. Warga meminta pihak pengembang menghentikan pemagaran lahan hingga adanya mediasi antara warga dengan pengembang. Jika tidak ada kesepakatan, warga akan terus melakukan aksi. Dari Deli Serdang, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.